Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Arief Karangan di Matematika Arief pada part ini teman-teman kita akan membahas soal yang seperti tampil di layar laptop atau hp anda ya teman-teman ya disini kita akan mencari luas segi 4 tali musur ABCD menggunakan Teorema Brahma Gupta ya teman-teman ya tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya teman-teman jangan lupa subscribe dan like channel youtube ini ya teman-teman ya karena subscribe dan like dari teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan channel youtube ini ayo kita bahas soalnya teman-teman nah disini berdasarkan soal yang di depannya teman-teman ya AB itu adalah 2, BC itu adalah 4, CD itu adalah 6, dan AD itu adalah 8 yang ditanyakan disini teman-teman adalah luas ABCD ya tapi sebelum kita membahas Teorema Brahma Gupta mencari luas segi 4 tali musur menggunakan Teorema Brahma Gupta teman-teman mari kita lihat profilnya Brahma Gupta itu teman-teman ya nah disini saya ambil dari Wikipedia teman-teman ya teman-teman bisa mempause-nya saja dulu jika teman-teman ingin membacanya karena saya ingin membaca yang di kotak warna merah ini saja teman-teman ya teman-teman bisa mempause-nya ya disini lahir 598 Masehi 598 Masehi bin Mal India ya dan meninggal 668 Masehi India orang tuanya bernama Jisno Gupta dan Medan Astronomi Matematika disini institusinya teman-teman institusi Ujain ya teman-teman ya bagaimana teoremanya teman-teman begini jadi luas itu sama dengan akar S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C dikali S kurang D dimana S adalah A tambah B ditambah C ditambah D per 2 nah ini teoremanya teman-teman ya nah untuk mencari luas segi 4 tali musur ini teman-teman disini saya misalkan AB itu adalah A sama dengan 2 sedangkan BC itu adalah B sama dengan 4 dan C itu adalah 6 CD ya teman-teman ya kemudian AD itu adalah D yaitu 8 ya kita pasang rumusnya teman-teman S sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ya berdasarkan S yang dikiri bawah ini ya teman-teman ya jadi dijumlakan saja teman-teman 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 itu adalah 20 20 dibagi 2 nah S nya 10 ya teman-teman ya kemudian L nya saya langsung teman-teman jadi 10 dikurang 2 jadi S dikurang A 10 kurang 2 dikali S kurang B 10 kurang 4 dikali S kurang C 10 dikurang 6 dikali S kurang D 10 kurang 8 nah ini teman-teman bisa kita buat begini lagi jadi 10 kurang 2 itu 8 10 kurang 4 itu 6 10 kurang 6 itu adalah 4 dan 10 kurang 8 itu adalah 2 nah ini teman-teman bisa saya manipulasi lagi jadi 4 kali 2 nya itu 8 8 kali 8 adalah 8 pangkat 2 dikali 6 nah 8 pangkat 2 nya ini teman-teman keluar ya teman-teman jadi 8 akar 6 jadi itulah luasnya teman-teman 8 akar 6 satuan luas ya oke sekian dan terima kasih